Halo guys welcome to ramdans art jadi pada video kali ini kita mau unboxing 3M skeleton kalau nggak salah namanya ya nggak di endorse ya Oke ini 3M skeleton kita mau unboxing coh buka-buka kita dibantu nih dibantu bukan lenkit tuh kantong Udi di pinggir lah di pinggir pinggir nah jadi ini adalah priam skeleton harganya sekitar 200 seribuan SKT eq200 ya kita langsung aja keluarin oke keluarin boxnya kayak gini ya di sini spesifikasinya 11,5 DC tanah negatif maksimal keluarnya 6V RMS ada dapat signal 10hz sampai 50kHz plus DB nya 1 eh kurang lebih 1db kurang ngerti sih 20k ohm input impedance input sensitivity 0,2v ya nggak ngerti Oke kita langsung aja buka boxnya Oh dibantu dong di sini kita dapat di sini kita dapat ini dudukan bracket sama soket buat ini ya soket buat daya input inputnya nah ini parametriknya segede ini ini sekitar coba diawaskin lah nah ini sekitar satu jengkal eh kurang ini lebih kecil lagi terus kita disini dapat kartu garansi sama manual book Hai menurutnya ya preamp parametrik equalizer with suboper output dan karaoke with USB jadi disini kita harusnya ya Reading keluarin keluarin aku jadi aku parametrik skeleton ini kurangi segede ini dia ada input micnya disini dua disini ada mid level ada echo ada treble ada mid ada bass ada sub volume sama volume disini ada input USB atau CD ada input ya sini ada USB CD aux sini ada USB disini ada MMC micro SD card disini ada tombol next sama Vos sama flip jadi ini tanpa tanpa apa sih tanpa head unit head unit ataupun ini single din dia bisa langsung pakai ini langsung ke power 4 channel atau monoblock nah di bagian belakang disini ada soket yang tadi nah soketnya ini dia soket untuk daya kelistrikan ada ground ada ground rem sama 12 volt disini ada output buat subwoofer nah yang ini buat subwoofer disini ada output buat front disini ada untuk berbicara belakang disini ada inputnya buat CD atau aux jadi nanti kita sambung dari head unit ini ke CD terus dari ini output ini kita panggil eh ambil yang front subwoofer karena yang belakang disini itu belum ada ini ya belum custom audionya box audio jadi setelahnya ini ada mic level ada echo ada treble ada mid ada bass ada sub volume sama volume jadi kayak gini aja ukurannya kecil minimalis oke jadi unboxingnya kayak gitu dan sekarang proses pemasangannya jadi ini aduh yaudah kita kita lihat lagi ini ribet banget sih anjir hahaha kita tutup lah biar rapi oke pertama pasti ya dari sini dulu dari power dulu nih 12 volt ambil kaki rem ambil ke head unit ya head unit remote artinya ada ground ground ambil ke body atau ke minusnya aki oke seperti yang udah dijelaskan sini ada output buat subwoofer buat 4 channel ini front rear dan ini buat inputnya ada aux atau rear oke jadi kalau pengen karaokean tanpa power 4 channel atau monoblock atau sejenisnya hanya menggunakan head unit bawaan dari mobil aja kita perlu kabel aux yang model kayak gini dua biji oke dua biji ya disitu kita pasang angkap aja bagian sini udah dipasang ya kalian udah ngerti kita pasang di output output pront atau rear kalian pilih salah satu aja kita sambungin jacknya rca yang tadi terus kita sambungin ke head unit head unit atau tip single dan kalian atau ya pokoknya kayak gitu lah nah habis itu di aux baru kalian sambung kabel ini buat ke handphone kalian jadi ini nggak bisa bluetooth men tapi ini bisa buat karaokean atau kalian pengen pakai USB atau SD card juga bisa disini tinggal pilih suitnya aja dan disini ada settingan untuk volume volume bass mid treble echo mic level dan mic inputnya ada dua oke itu bagus banget ada dua jadi bisa duet kalian kalau kalian nggak pakai output di subwoofer atau kalian nggak pakai subwoofer ngambil disini berarti volume sub itu nggak fungsi kalau misal kalian pakai di ini aja oke berhubung ini saya pakai power power 2 channel buat ngangkat subwoofer aja jadi output subwoofer disini langsung nyambung ke power jadi nggak nyambung kesini oke ngerti nggak kalian ya ini ketika aja kunci kita nyalakan dulu mesinnya oke mesinnya sudah nyala kita coba nyalakan head unit ketika head unit dinyalakan maka ini juga dia akan ikut menyala ya karena ngikut sama head unit rem tapi untuk input musiknya kita ambil dari langsung skeleton dari skeleton nyambung kesini jadi fungsi dari ini kita buat ngangkat speaker bawaannya di mobil jadi kita nggak perlu power 4 channel atau sebagainya jadi kita masih bisa karaokean oke disini kita mau setel lagu kita cari youtube ya oh iya ini untuk mikrofonnya saya pakai mikrofon murahan aja ini buat kalian yang hobi atau suka sama karaoke kita colok ke mic satu ya oke kita posisi mic harus on kita langsung test 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 1 2 3 test 1 1 2 2 3 3 test test 1 suara udah nyala ya udah langsung bunyi ini ini kita bisa langsung setel aja echo sama mic levelnya sesuai keinginan atau ya gimana enaknya aja lah nah disini untuk menjir kita cari musik ncs aja ya ncs kita langsung colok ini disini oke kita langsung play aja yang ngan nih ini ini nyambung nggak sih oh polumenya kita belum gedein nah jadi kita bisa atur polumen di HP di parametri sama di head unit oke jadi setting echo double bisa setting disini atau disetting disini tapi untuk settingan yang lebih mantep sih kita setting di parametrik ini untuk settingan bass mid triple nya lebih baik setting disini daripada di head unit ya kalau head unitnya bagus ya nggak apa-apa setting head unit juga ini bassnya nggak ada ya kita matiin bass coba kita nyelain bassnya akan dicopot anjir kapalnya lubang sorry 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 bassnya kita lagi dicopot dulu nih kita mau ganti sekalanya mau ganti bass ganti musiknya ganti sabboper anjir nah pertama kan kita pakai karman sekarang kita mau pakai ADS ini lagi di modi bongkar nah ini soketnya kita copot tadi makanya dia nggak bunyi jeduk-jeduknya sorry guys ini agak susah oke ini bass udah nyambung kita tinggal setting polo modi parametrik untuk bassnya nah bassnya udah muncul kita setting bass atau segini aja udah mantep sih karena di power juga kita setting di sedang di setengah ini nah sekarang bassnya udah tapi suara bassnya ini karena kurang ini ya kita mau coba ganti pagi ini ini bassnya kegelian ya pokoknya guys kayak gitu aja untuk bisa karaokean di mobil sangat simpel sekali kita hanya butuh satu alat kecil ini agar bisa karaokean dan kita bisa setting ukuran apa sih bukan ukuran si parametriknya atau ekolizernya dari si mungil ini oke jangan lupa di like dan juga di subscribe channelnya di subscribe channelnya guys bye bye see you in the next video thanks for watching